Israel kembali mengeluarkan perintah evakuasi untuk rumah sakit al-ahli di kota Gaza pada minggu 7 Juli. Militer Israel menutup paksa rumah sakit al-ahli, bahkan mengusir para pasien dan dokter di dalamnya. Penutupan terjadi setelah tembakan pesawat tak berawak yang intensi sekitarnya. IDF mengatakan daerah tersebut sebagai zona merah dan memerintahkan evakuasi semua bangunan termasuk rumah sakit. Seorang sumber medis mengatakan drone quadcopter Israel banyak hadir di sekitar rumah sakit. Mereka menembaki warga sipil dan mendorong tim medis untuk mengevakuasi rumah sakit. Sementara itu, Sheila Tarazi, Direktur Rumah Sakit al-ahli, melaporkan pada hari minggu sekitar pukul 6 hingga 7 malam, sejumlah besar tembakan dari drone terjadi di sekitar rumah sakit. Renda evakuasi baru telah menyebabkan ribuan orang mengungsi di pinggiran timur kota Gaza. Penutupan rumah sakit telah memaksa pejabat kesehatan untuk memindahkan pasien ke fasilitas lain di jalur Gaza Utara. Sebelumnya pada hari itu, pesawat dan artileri Israel menargetkan daerah-daerah di kota Gaza. Serangan itu melukai puluhan orang dan mengusur ribuan keluarga bertepatan dengan seruan tentara Israel agar penduduk mengungsi dari rumah mereka di daerah-daerah tersebut. Mengutip Anadolu, saksi mata mengatakan puluhan orang yang terluka diangkut dari jalan-jalan dan rumah-rumah karena penargetan Israel terhadap lingkungan al-Daraj al-Tufah dan kota tua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Serangan udara itu menewaskan sedikitnya empat warga sipil. Kantor berita Wafa melaporkan, pesawat tempur Israel mengebom sekelompok warga sipil di Sujaya. Penduduk setempat mengatakan bahwa pasukan pendudukan terus menghancurkan jalan-jalan sementara pesawat tempur menghancurkan rumah-rumah penduduk. Sumber itu juga mencatat bahwa ambulans dan kru pertahanan sipil tidak dapat memasuki lingkungan tersebut untuk mengevakuasi korban tewas dari bawah reruntuhan atau menyelamatkan yang terluka. Di Gaza bagian tengah, serangan pesawat Mirawa Israel ditembakkan di sebelah utara kem pengungsi Nuseirat. Kebrutalan IDF ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kalangan warga Palestina. Sementara di Deir al-Balah, banyak warga Palestina yang menjadi martir dan yang lainnya terluka karena serangan terhadap sebuah rumah. Sedangkan untuk jalur Gaza Selatan, perluru artileri Israel menargetkan wilayah sebelah barat kota Rafah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!